Intro Inspirasi Parenting kali ini saya ambil dari buku yang saya tulis bersama teman-teman seperti Pak Wiryohadi, Pak Andreas Nawawi, Pak Tony Mulya, Pak Bambang Sumanjaya yang tergabung dalam Father and Son Movement Nah, judul bukunya adalah Intim Orang Tua Anak Tips bagaimana di zaman yang sibuk ini, zaman digital ini zaman di mana ada gap generasi antara orang tua dan anak maka orang tua dan anak masih bisa memiliki hubungan yang intim Masalah anak remaja sekarang memang cukup komplek mulai dari yang tidak punya cerita-cerita gitu ya, main game terus atau gonta ganti cita-cita, ganti ini, ganti itu atau cita-citanya di luar pemikiran orang tuanya out of the box, di luar kontek, di luar nalar gitu ya pengen jadi instagramer, youtuber, jadi gamer cita-cita kok jadi pemain game nah ini membuat antara orang tua dan anak seperti kehilangan komunikasi, kehilangan hubungan atau orang tua tidak mengerti marah tidak mengerti bagaimana bersikap menghadapi anak-anak demikian lalu hubungannya menjadi rusak anak tidak punya atau berubah cita-cita itu bisa berakar sebenarnya karena anak itu tidak mengenal dirinya sendiri dengan keunikannya karena itu orang tua bisa membantu anak menemukan dirinya mengenal dirinya dengan segala keunikannya kan kita mengerti bahwa setiap manusia itu unik kalau secara temperamen dasar ada pragmatik, melankolik, sanguin, kolorik kalau secara foto karakter maka bisa merah, hijau, ungu gitu ya itu bisa anak diajak pergi ke psikolog untuk tes temperamen dasar tes kelemahan dan kekuatan ada tes DISC, ada macam-macam tes bukan karena dia sakit jiwa gitu ya sehingga butuh psikolog saya dan anak-anak saya semuanya kita pergi ke psikolog untuk tes kepribadian nah dari situ kita mulai mengerti oh anak ini uniknya ini, hebatnya ini, bagusnya ini, arahnya kemari anak yang satu kelemahnya ini, tapi kekuatannya ini ketika anak menemukan minat, bakat, talenta, keunikan dirinya maka itu akan memudahkan anak untuk membangun dirinya menemukan cita-citanya, bahkan menekuninya sehingga anak nggak bingung-bingung seperti yang dialami oleh banyak hal tapi yang terlebih lagi, yang penting sebenarnya ketika anak saya saya bawa tes itu, saya memahami anak saya saya mengerti anak saya itu membuat komunikasi kami lebih baik lagi karena itu mari kita belajar mengenal masing-masing anggota keluarga kita secara kepribadian lebih detail untuk bisa menerima, memahami bahkan mensyukuri setiap kepribadian apa adanya tips berikutnya adalah amati apa kelebihan dan keunikan anak lalu di mana dia punya kelebihan itu, akui dan berikan pujian amati apa minat, bakat, dan talentanya apa yang dia senengi hal-hal yang dia senengi kita perlu orang tua hari-hari ini paham bahwa banyak minat, bakat, talenta, hobi, hal-hal yang menyenangkan itu bisa menjadi pekerjaan gitu ya orang pekerjaannya apa? traveler ya, tukang jalan-jalan ya dia jalan kemana-mana, dia upload foto dan video di instagramnya, followernya banyak sekali dan bisa dimonetize lalu dia dijadikan bintang iklan dan sebagainya itu hanya salah satu contoh saja muncul bidang-bidang baru kehidupan yang pada zaman kita dulu gak ada pada zaman sekarang ini ada dan itu orang tua bisa membantu paling tidak mendorong anak untuk bisa punya bidang kehidupan yang dia kuasai, yang dia mampu dan terlebih lagi dia senengi tips yang terakhir dukunglah cita-cita anak jangan menghalang-halangi sekalipun cita-cita itu sepertinya aneh bagi anda orang tua coba kasih tahu, cari tahu informasi kanan-kiri pekerjaan itu seperti apa, income-nya bagaimana gitu ya nah yang terpenting adalah menjadi teman bicara bagi anak mengenai cita-citanya karena belum tentu itu akan dilakukan juga ketika kita jadi teman bicara yang asik nah maka kita menjadi orang tua yang menjadi sahabat bagi anak jadi ayah baik, ibu baik untuk membangun relasi yang lekat dengan anak dalam relasi yang lekat inilah kita bisa mengarahkan mempengaruhi, menasihati untuk membawa anak menjadi anak-anak yang luar biasa pada hari-hari ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati